Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel MCTT teman-teman kali ini saya mau unboxing satu tools gerinda yang mana ini saya beli online yaitu gerinda yang baru-baru booming sih namanya yaitu merek dolish nah jadi saya beli di online itu di shopee ya jadi harga yang saya dapatkan di shopee setelah dikurangi dengan harga-harga diskon yang lainnya nanti saya akan jabarkan ya teman-teman oke nah mari kita unboxing nah sebelumnya teman-teman boleh subscribe dulu ya channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih jauh lagi dan bisa memberikan manfaat lebih untuk teman-teman semuanya ayo kita unboxing nah ini teman-teman kebetulan saya beli unitnya itu di satu daerah dengan tempat tinggal saya jadi untuk meminimalisir harga angkos kirimnya ya teman-teman nah ini total langkos kirimnya ke alamat saya oke kita buka dulu ya ya Nah ini dia nama produknya ya teman-teman ya Barang BA730 gerinda Gerinda tangan ya Apa sih kelebihan dari Doliz BA730 ini dibandingkan dengan gerinda-gerinda pada umumnya Nah kita lihat sama-sama ya Oke Ini dia penampakan dari boxnya Dolis Angle Green Ada langsung 2 tahun ya Mantap Garansinya Model BA730 dengan daya 720W Kecepatan tanpa beban 12.000 RPM Grinding wheel diameternya itu 100mm atau 10cm Dan untuk inner hole-nya 16mm Oke Let's do it Unboxing again Doliz Jerman Design Wow Ternyata ini kerjasama dengan Jerman juga ya teman-teman ya Soalnya ada Jerman Design Berarti untuk masalah Desainnya Itu ada kerjasama dengan perusahaan Jepang Kok Jepang ya Jerman Cara sebut saya Nah ini ada selotipnya Dibuka Jreng-jreng Wow Apa aja yang dalam Oke Ini nota pembeliannya Ya Saya beli di Shopee Tanggal 7 kemarin 2020 Dengan harga Rp. 293.000 Doliz Ini saya beli di Satu daerah dengan tempat tinggal saya Kalau saya beli di luar daerah Misalnya di Pulau Jawa Otomatis harga ongkos kirimnya Luar biasa mahal Oke Nanti saya jabarkan Berapa total keseluruhan Setelah dikurangin Voucher Discord yang saya dapat Diskon ongkos kirim Dan lain sebagainya ya teman-teman ya Ini saya singkirkan dulu Yang sudah di Kasih lihat Ada buku manualnya Mana ini Ini buku manualnya ya Seperti biasa lah Ini kitab sucinya Oke Nanti saya kasih lihat juga Untuk reviewnya Dan saya kebetulan Punya satu unit Grinda Model merek lain Nanti saya akan sedikit Membandingkan sih Mana sih kira-kira Perbedaan antara Doliz Sama yang saya punya Apa aja gitu Nah ini ada kartu garansinya ya teman-teman ya Ini sudah disobek Ini sudah Diisi sama toko nya Oke Ada untuk service center nya Kebetulan di Medan ada Dan beberapa kota besar lainnya Oke ini teman-teman lihat aja ya Oke Kemudian apa lagi yang didapet Oke ini ada pelindungnya ya teman-teman Seperti biasa untuk topi nya lah kita bilang Oke kelihatan ya Nah satu lagi Oke ada satu lagi Pengunci Nah seperti biasa lah Kebal Nah dan yang terakhir adalah unitnya sendiri Oke Oke Habis ya Kosong Kita singkirkan Nah Ini dia unitnya Kalau saya lihat sih Ini unitnya ramping ya Saya punya merek modern Nanti saya kasih tunjuk Itu modern Bodinya luar biasa semok Dalam artian besar Dan Ya cukup berat sih Kalau untuk dolish sendiri Nanti saya timbang ya Nah saya kasih tunjuk dulu Mengenai dolish nya Nah dolish ini sendiri Ini pemain baru Dalam hal tools ya Yang bisa kita manfaatkan Namun Di dolish ini sendiri Di bodinya tidak ada Merek timbul ya Merek timbul gak ada sama sekali Hanya bermodalkan stiker Ini bermodalkan stiker semua Nah Kebetulan Saya punya yang modern Itu Itu Ada timbul dia Tulisan modernnya Nanti saya kasih tunjuk Ini saya bahas dulu Selingkat mengenai Si tulisnya Nah apa sih Yang menurut saya Kelebihannya ini Satu sih Genggaman Saya nyaman genggam ini Hampir satu lingkaran jari saya nih Jadi enak digenggam Dan Kalau untuk Beratnya sih Gak terlalu berat ya Fiturnya apalagi Kepalanya kecil Ini kepalanya cukup Mungil ya Cukup mungil Kemudian Kemudian Ada nih yang Agak sedikit mencolok Nah Ini adalah Saringan Saringan ya Apa sih fungsinya Ketika kita Menggerinda Sesuatu yang Ada debu Atau Partikel-partikel Serbu kayu Itu supaya Tidak Maksimal Masuk ke dalam Mesin ini Kedalam mesin Supaya Jangka panjang Awet Namun sih Kalau menurut saya Ini Gak terlalu berguna Sekali ya Saya rasa ini Perlu Adanya Jaring-jaring Tipis Kayak Kawat kasa gitu Namun Hanya sekedar ini aja Ya Tetap Partikel debu itu Bisa masuk Ini hanya Lihat ya teman-teman ya Oke Nah Seharusnya ini ada Jaring-jaring Kawat kasa Yang super halus Untuk lubangnya Itu sih Saran saya Untuk dolish ke depannya ya Kalau memang Mau Menempatkan Saringan Model seperti ini Ditambah dong Untuk Saringan Kawat tipisnya Yang halus Saya rasa Tidak terlalu berguna Sekali sih ini Tapi kalau untuk Debu-debu Yang Kasar Mungkin berpengaruh Oke Nah Kanan-kiri Dia ada Oke Inilah teman-teman Dari dolish sendiri Saya akan ambil Yang modern ya Apa sih Sedikit perbedaannya Nah Ini dia Yang saya bilang Tadi ya Saya punya Satu lagi Yang modern Nah Yang saya bilang Timbul itu Ini dia Ini Mereknya timbul ya Selain Selain apa ya Kayaknya dulu Ada deh stikernya Tadi gak tau deh Sudah lupa Ini saya beli 5 tahun yang lalu Teman-teman Modernnya Sampai sekarang Masih berfungsi loh Luar biasa Nah Kalau untuk saklar Di dolish Yap Betul Ini masih di belakang juga Nah Kalau untuk kepalanya sendiri Dibandingkan dengan dolish Yang saya bilang tadi ya Mungil Itu cukup mungil Yang untuk dolish sendiri Tuh Masalah penguncinya Tetap ada ya Di atas Oke Nah Sampai sekarang Yang modern saya pakai ini Itu brushlessnya Belum pernah diganti loh Teman-teman Ini cukup sering juga ya Saya gunakan Ini Teman-teman lihat sendiri ya Ada kotor ini Ini belum pernah diservis loh Belum pernah diperbaiki sama sekali Kalau untuk modern yang ini Tetap ya Di belakang ya Oke Nah Coba Teman-teman lihat ya Untuk genggaman saya Sampai semana Di dolish Hampir ya Hampir ya Kalau di modern sendiri Beda jauh ya Teman-teman Oke Coba saya bikin Kanan-kiri Oke 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 Nah itulah perbedaannya Yang saya suka sih Dari dolish adalah Ramping Sehingga Ganggaman tangan itu Lebih enak untuk Ketika mengerinda sesuatu Nah Kalau untuk masalah beratnya Bagaimana Oke saya akan coba timbang Kebetulan saya punya timbangan Yang maksimal 2 kg Mudah-mudahan Ini gak overload ya Oke Ini dia Kelihatan ya Kelihatan ya Nol ya Nah untuk Modern Saya akan timbang dulu Pertama Saya ikat dulu ya Kabelnya Yang gak terlalu Ribut Untuk modern sendiri Itu berat kotornya Hanya mesinnya ya Belum ditambah dengan kepalanya Dan belum ditambah yang Aksesoris lainnya Hanya mesinnya saja Itu 1,43 kg Atau 1430 gram Itu modern Kalau untuk dolish sendiri Apakah lebih ringan Atau lebih berat Mari kita lihat Sama-sama Dan ternyata Di luar dugaan ya Teman-teman Di luar dugaan Saya tidak menyangka Saya pikir Dolish ini Lebih ringan Ternyata Punya saya yang lama Itu modern Lebih Ringan Dibandingkan dolish Itu Perbedaannya 200 gram Sekitar 200 Sekian Bukan 200 Sekian 190 Sekian Tidak sampai 200 gram Oke Nah Itulah untuk beratnya Dan Next Saya mau Untuk review Mengenai Dolish ini sendiri Saya akan hidupkan dulu ya Posisi apa nih sekarang Posisi off dulu ya Oke Saya coba dulu yang Modern Saya lupa offkan Oke Kira-kira Tingkat kebisingannya Seperti apa Kalau saya dengar sih Sama-sama bising Namun Namun Kalau untuk Speed Saya rasa Untuk modern Sendiri Itu Tanpa beban 11 ribu ya Dan Terasa sih Dari suaranya Lebih cepat Dolish Namun Yang saya sayangkan Teman-teman Dengan rampingnya Bodi Dolish Ternyata Lebih berat Daripada Modern Oke Mari kita coba Untuk review Si Dolish Saya punya media Kayu solid Besi dan keramik Gimana sih Daya potongnya Yuk Kita Ikuti Oke Oke Teman-teman Saya akan coba Review Produk Dolish Menggunakan Beberapa Jenis mata gerenda Yang saya punya Yaitu Untuk Mata gerenda Potong keramik Oke Ada juga Untuk Mata potong Kayu Bisa Nah Kalau yang ini Harus hati-hati Teman-teman Ini harus Extra hati-hati Kalau yang lainnya Hati-hati Tetap Safety ya Ini Untuk Mata gerenda Jenis potong Besi Dan Ini Flap disk Untuk Penghalus Yang Susunan Dari Kertas Amplas Dan Ini Untuk Batu gerenda Sendiri Oke Saya akan Coba Beberapa Saya akan Coba Satu Per satu Saya akan Mulai dulu Dari Mata potong Keramik Dan Ini Ada Bawaan Apa ya Cincinnya Saya Saya tadi Sudah Pasang Duluan Untuk Kepalanya Ini Gampang Kalau Saya Mau Punya Yang Berendah Kita Kunci Dulu Biar Safety Apakah Enak Untuk Memotongnya Karena Kecepatan Tanpa Buben 12.000 RPM Terima selamat menikmati selamat menikmati kalau saya nilai sih untuk motong keramik dengan menggunakan gerenda ini cukup ringan ya cukup enteng mengingat dengan beban putaran tanpa beban itu yaitu 12 ribu dan kencang sih karena kunci dari gerenda itu adalah kecepatan semakin cepat semakin bagus untuk daya potongnya saya rasa cukup ringan ya dibandingkan dengan modern modern yang saya punya itu ini lebih enak untuk daya potongnya saya ganti dulu matanya ya oke saya sudah ganti ya untuk mata potong kayu untuk ini ekstra hati-hati ya teman-teman ya saya akan coba ke media kayu solid saya akan coba potong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena berhubung sangat tebal jadi untuk mata potongnya tidak cukup bisa menembus ya teman-teman jadi belum bisa terpotong dan saya nilai untuk penggunaan doli sendiri dengan memotong menggunakan mata potong kayu cukup bagus sangat bagus sekali teman-teman teman-teman bisa lihat tadi ya beberapa kali saya sengaja untuk menekan mata pisaunya saya pikir itu akan berhenti ternyata tetap mata pisaunya itu berputar dan itu mengindikasikan bahwa misalnya motor di dalamnya ini adalah dengan beban yang ekstrim tadi saya kasih itu sangat bagus motornya sangat bagus ya bertenaga dia oke saya akan ganti dulu ke mata berikutnya ya teman-teman nah saya sudah ganti ke mata potong besi saya akan coba potong besi besi corcoran ya 12 mili ya ini dia ini dia bagaimana ya bagaimana ya ini aja terima kasih selamat menikmati 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 beli stand-nya itu menjadi mata potong mirip-mirip meter saw oke, saya ubah, saya timbang dulu saya lipat dulu ya biar abdol, karena berat untuk kabelnya sendiri itu mempengaruhi sih beberapa gram ini saya sudah gulung hep, saya lupa menghidupkannya oke, sudah nol ya dolish, ini dolish oke dolish beratnya 1.658 gram oke, kelihatan ya 1.658 gram nah, bagaimana yang saya punya saya zero-kan dulu ya saya off-kan dulu, saya on oke, saya zero-kan dulu tadi 1.658 gram ya teman-teman sudah, sudah zero ya ini saya coba timbang lagi untuk yang modern tadi dolish 1.658 ya oke, 1.658 gram oke, 1.658 gram hanya 200 gram 200 gram sudah cukup berat loh teman-teman oke, nah mungkin untuk ke depannya bagi saya sih, dari saya sih untuk dolish coba deh dikurangi lagi bebannya walaupun untuk genggaman bodinya itu enak ya jadi apa sih perbedaannya pertama kalau untuk dolish dengan yang lain saya akui itu dari segi bodi ya dari segi bodi itu ramping saya nyaman pegangnya ini berasa seperti gimana ya enak gitu itu yang pertama nah, yang kedua perbedaan dolish dengan yang lain di masalah kecepatan kecepatan awal tanpa beban dolish ini adalah 12.000 RPM nah, namun ketika diberi beban itu sangat bertenaga oke sangat bertenaga beda dengan yang pernah saya pakai merek yang lain itu yang modern ya disini teman-teman saya bukan membandingkan mana yang bagus, mana yang enggak ya namun saya disini membandingkan dari segi kenyamanan dari segi tingkat cepat kecepatan untuk bekerja oke nah, kemudian kelebihan lainnya adalah dia ada di saringannya namun saya tekankan lagi ya kalau boleh next untuk perbaikannya ini ditambah kawat kasanya kawat kasanya karena partikel-partikel halus tetap bisa masuk di dalam ini teman-teman lihat aja nih tetap bisa masuk kalau ini untuk kasar boleh lah bisa dihalau ini saringan kawat kasar halus tuh kelebihan lain dolis adalah apa ya kalau saya lihat sih kepalanya ramping jadi enak untuk media-media yang agak sempit ya dan apalagi ya kelebihannya saya rasa sih itu aja dari harga yang saya beli ya worth it lah dengan apa yang saya inginkan sesuai dengan ekspektasi oke nah tadi kan di awal saya bilang berapa sih harga produk dolis yang saya beli di Shopee ini ketika dikurangin voucher dan diskon-diskon lainnya ini saya jabarkan ya teman-teman oke oh ya sekali lagi ya teman-teman jangan lupa di subscribe ya channel saya supaya bisa berkembang lebih jauh lagi dan bisa memberikan informasi atau memberikan satu inspirasi bagi teman-teman teman-teman yang bisa teman-teman manfaatkan sendiri gitu oke nah ini dia nah diawali dari harga toko saya beli tadi 293 ribu ini sesuai nota ya ini lihat sesuai nota oke dolis BA 730 nah kos kirimnya adalah 32 ribu kalau saya beli secara normal itu saya beli dengan total 325 ribu namun karena saya memanfaatkan beberapa jenis voucher dan beberapa jenis potongan lainnya seperti koin Shopee yang saya gunakan itu adalah 25% dari harga produk teman-teman kalau yang biasa berbelanja di Shopee tau ya nah saya dapatkan koin-koin ini itu berbagai cara oke berbagai cara tentunya nah kemudian dipotong lagi dengan voucher cashback nah ini voucher cashback ini akan didapet ketika produk sampai dan kita klik setelah sampai gitu artinya kita kurangin aja lah nah kemudian kalau ditotalin nilainya adalah 221.750 rupiah nah yang diskon ongkos kirimnya saya belum pakai eh saya belum masukin dikurangi diskon ongkos kirim potongan jadi secara tidak langsung saya membeli produk dolis ini BA730 seharga 190 rupiah kurang lebih ya 160 ya digenapin aja ya nah itu saya bisa dapatkan di Shopee kalau di marketplace yang lain bagaimana bisa aja sih teman-teman kalau misalnya jumpa voucher-voucher yang bisa menguntungkan bagi teman-teman bisa di eksekusi nah sekali lagi teman-teman saya disini bukan untuk endorsing atau memperkenalkan atau mengiklankan Shopee ya tidak karena saya disini ini membeli tools menerapkan cara hemat bagaimana sih biar tidak terlalu banyak keluar uang dan uang yang menghemat yang hasil penghematan itu kan bisa dibeli lagi dengan beberapa tools dan beberapa yang lainnya oke dan sampai disini aja teman-teman review saya dan apa sih kelebihan dari dolis yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir semoga dengan informasi ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan kalau ada yang berminat untuk membelinya boleh dibeli dan jangan lupa sekali lagi teman-teman jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share juga ke media sosial teman-teman lainnya dan kalau pun gak suka dengan video ini di like aja gak usah di subscribe gak apa-apa dan beri komentar ya di bawah jika teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut lagi dengan saya atau misalnya dengan teman-teman yang lainnya dengan di kolom komentar saya tunggu dari saya MC Titi saya pamit dan terima kasih sudah menonton sampai selesai salam word walking selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih